Hai kata-kata untuk hari ini kata-kata untuk hari ini eh neng ngawi tukus rabi eh lehero mas tingin monogiri tukus rabi sing yang sing dinanti kapan ya lo rabi Halo teman-teman selamat datang lagi di channel Dini Autor Tiling sekarang kita kedatangan mobil Honda Brio mobil ini datang dalam keadaan di seluruh bagian bodi mobilnya dipenuhi oleh baretan-baretan halus serta baretan-baretan yang dalam mobil ini memang sengaja oleh pemiliknya ingin disalunkan agar tampilannya lebih kicung lagi dan seperti baru namun saat kita tawari pengecatan pemiliknya masih belum ingin untuk dicat kembali dan setelah selesai kita inspeksi interior dan eksterior fungsi-fungsi sekarang lanjut ke proses pembongkaran roda untuk melakukan proses undercarriage di tele pembongkaran roda ini kita urutkan jadi gunanya agar saat pemasangannya nanti tidak akan tertukar dari yang depan ke belakang kanan ke kiri agar roda-roda yang sudah dibalancing ini bisa kembali lagi seperti semula di tempat yang sama setelah kita turunkan mulai terlihat banyak sekali kotoran dan juga kera-kera yang menambah di bagian dalam velgnya kotoran-kotoran yang ada di dalam velg ini selain bisa mengaguh pemandangan karena terlihat kotor dan kurang terawat velg-velg ini juga tampilannya kurang maksimal kemudian untuk bagian kolong dan kaki-kaki pada mobil ini mulai terlihat banyak sekali kera-kera serta tumbukan-tumbukan kotoran yang sudah lama tidak pernah dipersihkan kotoran-kotoran yang ada di bagian kolong atau bawah bodi mobil ini jika lama-kelamaan dibiarkan terus menerus bisa memicu timbulnya karat atau terjadinya korosi dan lanjut untuk pembersihan yang pertama kita menggunakan High Pressure Cleaner pembersihan menggunakan High Pressure Cleaner ini bertekanan 120 bar dengan tekanan yang sangat tinggi ini cukup untuk merotokkan kotoran dan juga kera-kera serta pasir yang menempel di kolong kaki-kakinya konsepnya hampir mirip seperti kalian ini ketika mencuci mobil di pencucian menggunakan hidrolis jadi kita semprot hingga kotoran-kotoran yang ada di kolong berjatuhan namun dengan cara pelepasan roda dan juga pembersihan yang lebih detail lagi hasilnya akan jauh lebih maksimal kemudian kita lanjutkan lagi pembersihan menggunakan The Greaser untuk mengangkat kera-kera yang membandel dan tidak bisa dihilangkan menggunakan High Pressure Cleaner saja selain itu kita juga bisa menjangkau kotoran-kotoran yang letaknya sempit dan tidak terjangkau oleh High Pressure Cleaner pembersihan pada kolong dan kaki ini kita menggunakan The Greaser dari Maguire yang ampuh dan juga aman untuk mobil serta ramah lingkungan Terima kasih telah menonton! kemudian kita lanjutkan lagi dengan proses shampoo proses shampoo kolong dan kaki-kaki ini tujuannya untuk menghilangkan sisa-sisa cairan pembersi dan juga memaksimalkan hasil pembersihannya dari kotoran-kotoran yang menempel agar hasilnya jauh lebih kinclong dan maksimal setelah selesai kita bersihkan seluruh bagian kolong dan kaki-kakinya seperti inilah hasil dari pembersihannya kolong yang tadinya terlihat kotor sekali kehitam-hitaman sekarang sudah kinclong putih lagi seperti baru lebih bagus lagi jika kalian memiliki mobil yang usianya sudah lebih dari 5 tahun alangkah baiknya untuk dilapisi sekalian menggunakan lapis hati karat selamat menikmati menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Pembersihan Terima kasih telah menonton Selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan sekarang Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima 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 menonton